Sampai jumpa dan berikut informasinya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Hari ini saya akan kasih rekomendasi untuk menu buka puasa. Kali ini bukan goreng-gorengan, tapi kita coba beli sate kikil. Penasaran kayak gimana? Ayo kita coba beli. Siapa sangka, di tengah permukaan padat di kawasan Jakarta Selatan, ada sebuah warung sate kikil yang selalu diburu pembeli. Warung yang sudah berjualan sejak tahun 2020 itu bisa menghabiskan 50 kg kikil lho sehari. Apalagi saat bulan puasa seperti sekarang. Hmm, tapi apa yang beda dari sate kikil ini? Bumbu kacang. Bumbu kacang yang istimewa di mulut ibu-ibu. Di sini kita bikin supaya kikil itu empuk dan nggak bau amis. Caranya yang pertama kita cuci bersih, ikan kita rebus dengan bumbu. Wah, nggak sabar nih saya mau coba. Nah, kikil yang sudah disiapkan diberi bumbu kacang dulu, setelah itu tinggal dibakar. Bisa dipilih nih tingkat kematangannya. Yang bikin paling enak adalah bumbu kacang yang kental dan wangi. Dari Jawa aja nih, aromanya sudah tercium. Wangi, rempah-rempah dan juga bumbu kacang. Dan di sini juga ternyata bisa request untuk tingkat kematangan sate kikil. Paya setengah mateng, biar kerasa kenyal-kenyalnya kikil. Bisa, tapi juga bisa nih request sampai kering. Wah, tergantung selera. Asli pemirsa aroma amis dari kikil tidak tercium sama sekali lho. Lebih tercium aroma smoke dan rempah-rempah. Gimana? Tertarik memilih sate kikil jadi menu buka puasa? Cukup bergok-gok cek oleh dari 10 ribu rupiah untuk 10 tusuk satenya. Agi Kurnia Sandi dan DTFND melaporkan dari Jakarta.